Ngeri membayangkan ini, jujur aja, ketika akhirnya Gibran anak Jokowi mau jadi calon wakil presidennya Prabowo berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka akan muncul narasi-narasi Jokowi melegalkan politik dinasti yang akan bergaung dan merusak nama Jokowi, sekaligus merusak semua yang telah dibangunnya dengan susah payah selama dua periode pemerintahannya. Perhatikan saja coba, narasi lawan politik yang akan digaungkan di saat Jokowi masih presiden, dia menggunakan kekuasaan supaya anaknya bisa jadi calon wakil presiden dengan memanfaatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adalah iparnya Jokowi. Ngeri kan? Ini sama aja dengan narasi tiga periode, narasi perpanjangan masa jabatan yang didesain dan sudah gagal untuk dilaksanakan. Tapi saya masih yakin kalau presiden Jokowi tetap bijak dan tidak termakan umpan berbahaya itu. Saya juga yakin Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh iparnya Jokowi tidak mengabulkan gugatan usia itu, terutama pada saat sekarang. Saya juga yakin kalaupun misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan akhirnya, Gibran yang tidak bersedia untuk menjadi calon wakil presiden untuk menjaga nama baik bapaknya dan hubungan dekatnya dengan partainya. Kenapa saya yakin? Karena itulah seharusnya karakter keluarga Jokowi tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Dan ini jebakan Batman yang sangat berbahaya yang akan mengubah semua persepsi positif banyak orang tentang Jokowi menjadi negatif yang luar biasa. Belajar dari kejatuhan Soekarno dan Soeharto, jangan sampai orang-orang dekat Jokowi menjadi pengkhianat terbesarnya. Jokowi Eh Jokowi, besok 20 Oktober indes selesai. Apa sampai gitu? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda di Borgol. Sebelum Anda pakai jaket oranye. Kenapa? Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Iya sekarang dapat kemarin kita lihat dapat 1,2 hektare milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya nggak milih IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat. Kenapa nggak milih IKN sana? Yang dijadikan kebanggaan dia saat ini. Ini luar biasa. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Jangan sampai mohon maaf, kita diinjak-injak mulu, ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egi katakan, mereka yang punya jilp pakai jilp pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Sebab diri nggak sejahtera. Nggak ada untuk apa. Sekali lagi, funding father, pendiri dari bangsa ini, hanya menilikan kepada kita-kita, agar apa, mensejahterakan rakyatnya. Agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya. Bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya, hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit. Kuatkan ukuan, kuatkan persatuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain, yang bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Kita yang harus kompak, kita yang harus bersatu. Indonesia merdeka karena persatuan. Rakyat, ketika kita hanya menerima pelajatnya saja. Sedangkan yang penghasilan yang pokok dikuasai oleh swasta atau penelaman modal. Sekarang kita lihat, daya jual, daya beli masyarakat sekarang kita sangat rendah. Sekarang kita bisa lihat perekonomian kita sekarang dianggapnya apa. Dari zaman Pak SBI berapa, sekarang berapa. Tetapi kalau melihat pembangunan di mana-mana, ya saya akuin. Bang Niken, saya tanya Bang Niken, dari mana, apa indikasi penilaian Bang Niken, daya beli masyarakat itu turun dari mana itu datanya itu? Sekarang begini, daya itu mempunyai suatu teman-teman kelompok OJOL ya Bang, ya. Dan itu jumlahnya cuma 50 orang, 20 orang, tapi ratusan ribu orang. Mereka semuanya pada mengeluh dengan hasil sekarang. Apa cukup menyimpulkan daya beli masyarakat berkurang gara-gara penumpang OJOL berkurang? Sekarang pertanyaan begini, kalau income kita hari ini 50 ribu, apakah kita mampu membeli untuk harga yang belinya 75 ribu? Betul Bang? Maksudnya? Kalau income kita hari ini 50 ribu, apakah kita mampu membeli harga yang 75 ribu? Berapa persen Bang Niken sudah menurvei income orang yang 50 ribu itu? Nah, ini hampir semua OJOL itu, semua teriaknya begitu Bang, mereka. Jangan gini, gini, gini. Ya, kalau itu cuma 8 kali, itu sama-sama. Bentar Bang Niken punya datanya, tunjukkan kepada masyarakat, biar dipercaya omongan Bang Niken ini. Kalau Bang Niken tidak mampu ngontrak Bang, dia tidurnya di pinggir. Ya, maksudnya kalau emang punya data seperti itu, tunjukkan kepada penonton ataupun kepada kita ini, biar jangan sampai... Itu yang dampak, itu, itu faktanya, itu fakta di lapangan, bukan katanya, bukan narasi. Ya, kalau ini kan, kalau misalkan Bang Niken cuma ngomong begini kan, gimana kita mau percaya, tunjukkan yang bukti chatnya, atau misalkan laporan statistiknya gitu. Nah, narasi. Kalau cuman hanya narasi, tapi kita tidak bisa estimasi semua, hitung-hitungan secara real, ya cuma narasi saja. Kalau cuma narasi, retori, guys, semua orang bisa. Kan seperti itu, kan? Izin ya, was ya. Ya, lanjut-lanjut. Jadi, menurut-menurut Bang Niken, kan tadi kan kesimpulan ini, kita satu-satu jangan lompat-lompat ya. Kata Bang Niken, tadi daya beli masyarakat berkurang, betul? Namang Niken, daya beli masyarakat, itu, 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 ukuran dan, dan, mengambil kesimpulan itu tuh, dari mana itu? Itu tuh perlu, perlu metode untuk menyimpulkan itu tuh. Dari income pendapatan. Pendapatan siapa? Dari bank auto. Pendapatan hampir mayoritas, kita tidak berbicara orang yang di atas, Tapi kita berbicara orang yang prosentasinya lebih banyak daripada yang lebih kaya. Saya disklaimer dulu nih. Saya disklaimer, saya enggak sedang membantah. Saya tidak sedang membantah Bang Niken. Hanya saya, kalau memang kesimpulan Bang Niken itu benar, saya ingin uji tuh. Kalau memang benar, saya dukung nanti tuh, saya kampanye kan tuh. Tapi kalau enggak, Bang Niken wajib juga itu. Harus-harus meneliti lagi. Benar enggak, daya beli masyarakat itu turun gitu kan. Semua? Turun, Pak. Bapak income siapa nih? Income siapa yang dia pernah Bang Niken? Apa? Apa? Misalnya, survei? Ini, kita surveinya setiap pagi kita naik ojol. Kita kan selalu bertanya. Oh, jadi. Jadi dari. Nah, sekarang susah. Berkurangnya penumpang ojol. Itu salah satunya setelah itu, otomatis Bang. Kalau otomatis pendapatan, kalau nariknya sedikit, otomatis ada pendapatan sedikit. Ketika pendapatan sedikit, apa yang mau kita belanjakan untuklah jauh lebih besar? Kan tidak mungkin dong Bang. Itu salah satu sisi. Misalnya. Salah satu yang waksud. Jadi menurut Bang Niken sudah cukup. Sudah cukup itu, itu untuk menyimpulkan. Atau ada yang lain? Ada yang lain, yang belum selesai. Seperti kita lihat sekarang. Seperti PHK banyak yang terjadi seperti di Serit, di Bandung. Seperti PHK yang termasuk di pabrik-pabrik Seritek. Luguhannya sekali, pengangguran luguhannya sekali tahun ini memang. Kalau kita lihat. Ya kan, coba apa ngecek? Jadi bang cek dulu, baru nanti mengkontrol jawaban saya. Berapa yang di PHK di Serikat, berapa yang di Serikat. Maksudnya saya di Silemar tadi, saya tidak membantah supaya narasi abang itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya juga mau terima, kita harus uji itu kesimpulan abang itu. Bukan membantah nih. Beneran, saya tidak mau bantah. Gak perlu diuji bang, karena itu gak fakta. Gimana narasi gak bisa, gak perlu diuji? Itu dari mana? Apa yang kita ucapkan itu? Sesuatu yang memang harus ada metode untuk membuktikannya itu. Setidaknya kalau gak bisa benar 100%, minimum mendekati itu. Begini bang, ini sekarang kan banyak PHK banyak yang terjadi. Otomatis itu tidak ada income untuk masuk pada dirinya. Ketika mereka PHK. Income apa PHK banyak, ada yang penerimaan kerja baru banyak juga gak? Ya, ada juga. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, tapi bang, kalau kita lihat sekarang ini, semua memang lagi lesu bang. Karena saya, bedanya kan saya berkecimpung di situ. Gitu ya, berkecimpung dari dunia-dunia seperti itu. Jadi memang banyak itu yang lesu sekarang ini. Gitu loh bang. Kalau penerimaan sekarang, yang... Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Yang tipe PHK 1000, contohnya paling yang masuk nanti 500. Berarti kan masih minus 500. Kan seperti itu kategorinya kan. Itu. Coba sekarang. Sekarang nih, kita uji dulu nih masalah income ojol yang berkurang tadi. Ya, banyak deh. Itu berkurang karena personil ojolnya yang memang melebihi kapasitas atau apa? Nah, itu bisa dipengaruhi karena kemungkinan dari kapasitas ojolnya yang berlebihan atau pemasukan masyarakat yang sedikit sehingga mereka lebih baik mengirit daripada mereka turus. Kan bisa seperti itu? Intinya begini bang. Kemerdekaan itu adalah sebagai dasar untuk memajukan ekonomi. Infrastruktur itu adalah membuat kemandirian ekonomi kerakyatan. Itu aja. Kok mau putar-putar sih bang? Bagaimana kita mengatakan infrastruktur sediakan semua hampir semua jalan tol itu terjadi. Infrastruktur itu dibuat untuk memandirikan ekonomi kerakyatan bang. Apa yang bisa dikaji oleh rakyat untuk mengembangkan potensi dirinya di situ? Emangnya ojol dihambat untuk mencari nafkah? Kan enggak. Apalagi yang bisa mereka kembangkan gitu loh. Merdeka itu artinya apa sih? Bebaskan bang Bantura? Iya. Itu salah. Ojol bebas enggak cari uang? Bang Niken. Bebas. Ini. Bebas. Ojol bebas. Lanjut. Artinya gini Bang Niken. Bang Niken berbicara tadi terkait. Sorry saya potong aja biar jangan kita panjang lebar. Berdebat di sana. Bang Niken berbicara tentang merdeka itu apa sih gitu. Merdeka artinya bebas bang. Bebas aja ya? Bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Dari segi apa ekonomi saja? Diberikan kepada seluruh masyarakat. Ya. Sebentar bang. Saya selesaikan dulu saya enggak mau berdebat. Room saya ini dari tadi enggak berdebat bang. Oke. Ya. Room saya ini dari tadi enggak berdebat. Kita dari tadi itu menyampaikan sifatnya kebangsaan. Prestasi pemimpin yang telah dialami kita. Kita sampaikan. Kalau untuk mencari kesalahan sepotong-sepotong mungkin bukan di room sini Bang Niken. Bang Niken mungkin masuknya di room lain aja. Karena kita di sini itu enggak berdebat. Ya. Karena saya tidak suka perdebatan. Saya mencintai bangsa ini. Saya mencintai perbedaan. Apa yang kurang kita diskusikan. Tapi bukan untuk diperdebatkan. Nah itu ciri khas room saya. Jadi kalau pembenci masuk sini untuk hanya sekadar framing ataupun menyampaikan hal-hal yang diperdebatkan. Mendingan saya tutup roomnya. Gitu. Itu di room sini. Tapi kalau diskusinya menarik. Dan menyelesaikan sebuah persoalan. Dengan data-data yang akurat. Maka saya lanjutkan diskusinya. Tapi hanya sekadar narasi. Ataupun framing semata. Mendingan saya tutup roomnya. Kan begitu. Ini hari ojol mati sekian. Misalkan datanya ini. Ini hari ojol dapat sekian. Datanya ini. Jadi kita enggak dapat kusir gitu loh. Itu makanya perlu. Aduh kacau nanti. Iya. Itu makanya. Misalnya saya coba enggak mau bantam. Makanya saya mau dukung narasi Bang Niken itu. Supaya bisa sampai kepada puncaknya yang Bang Niken maksud itu. Jangan kalau tinggal ngomong ojol. Terima kasih.